Salah seorang teman baik saya yang merupakan rekan pendeta pernah mengusulkan kepada dekan suatu sekolah Alkitab terkenal supaya Kasih Karunia dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Dekan itu menjawab, Anda harus berhati-hati jika berbicara tentang Kasih Karunia. Pemahaman tentang Kasih Karunia ini lazim dalam banyak lingkungan orang percaya. Saat Anda mendengar Kasih Karunia, mereka langsung waspada. Saya memberitakan sahabat pendeta saya itu bahwa saya sebenarnya tidak setuju jika Kasih Karunia dijadikan suatu topik dalam kurikulum sekolah Alkitab. Kasih Karunia bukan suatu topik. Kasih Karunia adalah Injil. Kasih Karunia adalah kabar baik. Kata Injil secara sederhana berarti kabar baik. Kasih Karunia bukan suatu teologi. Itu bukan suatu topik yang dibicarakan. Itu bukan suatu doktrin. Itu adalah suatu pribadi. Dan namanya adalah Yesus. Itulah sebabnya Tuhan ingin Anda menerima kelimpahan Kasih Karunia karena mempunyai kelimpahan Kasih Karunia adalah mempunyai kelimpahan Yesus. Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Kasih Karunia adalah suatu pribadi dan pribadi itu adalah Yesus sendiri? Pertanyaan yang bagus. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang ini. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi Kasih Karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perhatikanlah bahwa hukum Taurat diberikan, tetapi Kasih Karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan. Ini menyeratkan adanya jarak, tetapi Kasih Karunia datang. Kasih Karunia datang sebagai suatu pribadi, dan namanya adalah Yesus Kristus. Yesus adalah wujud Kasih Karunia. Yesus adalah Kasih Karunia. Penting bagi Anda untuk memahami bahwa kebenaran berada di pihak Kasih Karunia dan bukan di pihak hukum Taurat. Firman Tuhan menyatakan bahwa jika Anda mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Sahabatku, Kasih Karunia adalah kebenaran yang akan memerdekakan Anda, bukan hukum Taurat. Hukum Taurat ada di pihak Musa, tetapi Kasih Karunia dan kebenaran ada di pihak yang sama dengan Juru Selamat kita pada masa kini. Tetapi, ada beberapa orang yang berpegang pada hukum Taurat Musa dan memberitakannya seolah-olah itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Sahabatku, Kasih Karunia Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran ada di pihak Kasih Karunia. Anda tidak pernah mendengar, waspadalah terhadap sepuluh perintah Allah. Atau, waspadalah terhadap pengkotbah hukum Taurat itu. Kudengar dia akan datang ke kota. Mengapa tidak ada kontroversi tentang sepuluh perintah Allah? Ini terjadi karena Iblis ingin Anda tunduk pada hukum Taurat. Iblis tidak ingin Anda mengetahui bahwa Yesus telah memerdekakan Anda dari hukum Taurat. Jika Iblis dapat membuat Anda tunduk pada hukum Taurat, ia dapat terus mengalahkan Anda. Yang menarik adalah, orang takut saat Anda memberitahukan seorang percaya bahwa ia sepenuhnya diampuni oleh Kasih Karunia dan tidak perlu lagi mengupayakan kedudukan benarnya di hadapan Tuhan melalui hukum Taurat Musa. Itu akan menyebabkannya berusaha menjalani kehidupan dosa dan pestaporah. Tetapi, Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa kuasa dosa adalah hukum Taurat, bukan Kasih Karunia yang memberikan orang kuasa untuk berdosa, melainkan hukum Taurat. Semakin lama Anda tunduk pada hukum Taurat, semakin besar kekuatan yang diberikan pada dosa. Sebaliknya, semakin lama Anda tunduk pada Kasih Karunia, semakin besar kekuatan dosa dikurangi. Nyatanya, Alkitab menyatakan bahwa dosa tidak akan memiliki kekuasaan atasmu karena engkau tidak tunduk pada hukum Taurat, tetapi tunduk pada Kasih Karunia. Nah, jangan mengabaikan pernyataan yang penuh kuasa ini. Bacalah ayat itu lagi. Itu berasal dari Roma 6, ayat 14. Sebab, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah Kasih Karunia. Ini berarti bahwa semakin besar Kasih Karunia yang Anda terima, semakin besar kuasa yang Anda miliki untuk menghalakan dosa. Dengan kata lain, dosa tidak akan memiliki kuasa atas Anda saat menerima kelimpahan Kasih Karunia. Sayangnya, ada orang-orang yang bermaksud baik yang menyampaikan pesan yang sama sekali berbeda. Mereka memberitakan bahwa dosa tidak akan mempunyai kuasa atas Anda selama Anda tunduk pada hukum Taurat. Jadi, saat mereka melihat dosa, mereka semakin sering memberitakan hukum Taurat. Itu adalah seperti orang menambahkan kayu bakar ke dalam api. Karena kekuatan dosa adalah hukum Taurat. Dosa dikuatkan jika semakin banyak hukum Taurat yang diberitakan. Tetapi kuasa untuk mempunyai kemenangan atas dosa diberikan jika Kasih Karunia lebih sering diberitakan. Jadi, siapakah yang mengganti perannya? Akankah Injil yang sebenarnya berdiri? Iblis telah menyelubungi mata domba-domba Tuhan. Inilah saatnya untuk menyingkirkan selubung dari mata kita dan menghancurkan pagar yang mengitari Injil Kasih Karunia.